Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di ruang Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Winraden Fatah, Palembang Tepatnya pada hari ini, Rabu 18 Mei 2022 Dalam acara Halal Bilhalal dan Purnabakti Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Halal Bilhalal dan Purnabakti Fakultas Da'wah dan Komunikasi Winraden Fatah, Palembang Dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Winraden Fatah, Palembang Ibu Haja Hamidah MAG Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA Beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kasub, Kabab, beserta dosen-dosen Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kegiatan Halal Bilhalal dibuka dengan kata sambutan oleh Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA Selaku Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Beliau menyampaikan Halal Bilhalal ini diadakan karena masih bertepatan dengan bulan syawal Setelah melaksanakan ibadah puasa Sekaligus melaksanakan pelepasan Purna Bakti pada salah satu dosen Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kegiatan Halal Bilhalal ditutup dengan pemberian cindera mata oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kepada dosen yang dilepas Purna Bakti Yaitu Ibu Dr. Anda H. Dalinor MM selaku dosen Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin MA Selaku Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Menyampaikan tujuan kegiatan Halal Bilhalal yaitu saling memperarat tali silaturahmi dan bermaaf-maafan Seluruh jajaran Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan selain acara Halal Bilhalal ada juga pelepasan Purna Bakti dari salah satu dosen Fakultas Da'wah dan Komunikasi Ibu Dr. Anda H. Dalinor MM yang sudah Purna Bakti dan dalam kesempatan ini juga Melepas beliau sehingga harapan yang telah ditorehkan beliau Dan banyak terima kasih kepada beliau atas jasa yang telah diberikan H. Hamida MAG selaku Wakil Rektor 3 Windraden Patah Palembang Bertanggapan kegiatan Halal Bilhalal sangat bagus bisa saling bertemu Menyambung silaturahmi Kegiatan ini sekaligus Purna Bakti Doksen Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Anda H. Dalinor MM selaku dosen yang dipurnabaktikan Menyampaikan harapan untuk Fakultas Da'wah dan Komunikasi tetap maju Mahasiswa yang kreatif bisa membanggakan alam mater Dan juga beliau bertanggapan adanya Halal Bilhalal ini sangat baik Menyambung silaturahmi dengan baik Pesan-kesan yang beliau berikan selama di Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini Ada suka dan duka dalam pekerjaan Yang jelas bagaimana cara kita menyikapi dengan baik Agar pekerjaan kita berjalan dengan baik dan tenang Apa Pak tujuan Bapak dalam mengadakan kegiatan pada hari ini? Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita selesai mengadakan acara Halal Bilhalal Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windan Bata Palembang Ini acara informal Prinsipnya adalah untuk dalam rangka Ya berhalal Bilhalal Karena ini momennya adalah momen syawal Setelah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Jadi tujuan intinya adalah dengan halal Bilhalal ini Kita sama saling memaafkan Sama saling memperarat tali selaturahim Di antara seluruh keluarga Fakultas Da'wah dan Komunikasi Mulai dari pimpinan, prodi Kemudian kabak kasuk dan seluruh tendik Dengan para dosen di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kemudian selain dari acara Halal Bilhalal Kita juga acara pelepasan Purnabakti dari salah seorang dosen kita di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Ya ini Ibu Dr. Anda Haja Hadali Nur M. Nur MM Yang sudah purna bakti untuk status sebagai PNS Artinya dalam kesempatan ini juga kita melepas beliau Sehingga harapan dan apa yang sudah ditorehkan di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Karena beliau juga sudah malang melintang Sudah berkali-kali membangun Fakultas Mulai dari awal dididikannya Sesuai dengan masanya perkembangan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Juga banyak dari saya beliau Dengan kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih Berikan apresiasi yang setinggi-tingginya Juga tentu dimohon arahan Serta bimbingannya Supaya Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tetap eksis dan lebih maju dari waktu ke waktu Kemudian apa Pak harapan dari diadakannya kegiatan pada hari ini? Ya harapannya diadakannya kegiatan ini Yang pertama untuk kegiatan halal-halal Semua yang hadir bisa saling memaafkan ya Karena ini momennya momen kelebaran Dan bisa saling silaturahim Saling berjabat tangan Kemudian harapan kita kepada yang paripurna Ya ucapan apresiasi selamat dan sukses Hingga sampai masa punah bakti ya Karena banyak diantara kita yang tidak sampai ke punah bakti Beliau ini sampai punah bakti ya pensiun Sampai selesai tugas menuntaskan tugasnya dengan khusnur khotimah Ya harapannya kita semua juga sama Yang masih aktif juga nanti sama bisa Bisa-bisa sama khusnur khotimah Di akhir masa jabatan dan masa tugas kita Alhamdulillah Pakuutas Da'wah memang dari tahun ke tahun Selalu mengadakan acara halal-bihalal Karena mungkin kalau dari rumah ke rumah itu kan gak memungkinkan Jadi kalau halal-bihalal sekaligus Secara kolektif kita bisa ketemu sama semua orang Di sini mulai dari pimpinan sampai dengan cleaning service Jadi ada sekalian pertemuan silaturahmi begitu Nah kebetulan halal-bihalal kali ini sekaligus Diikuti dengan acara pelepasan Atau purna bakti ya Purna bakti dosen dari fakultas da'wah Dosen senior kita Buda Linur Buda Linur sebagai pendiri ya Orang-orang yang mendirikan Pendiri fakultas da'wah Tahun 1998 akhir Dan kebetulan saya ikut Ibu Dalinur waktu itu Kita migrasi dari fakultas Usuluddin Karena dibuka fakultas da'wah Jadi saya ikut Ibu Dalinur pindah ke fakultas da'wah Jadi memang kita mulai dari karir awal Membangun fakultas da'wah ini Dan Ibu Dalinur bagian orang yang Asabikunal awalun ya Orang yang pertama Dalam mendirikan fakultas da'wah Membangun fakultas da'wah Kemudian apa harapan yang bisa Ibu berikan Dari kegiatan pada hari ini Ya dengan adanya silaturahmi ini Tentunya disamping silaturahmi kan Kita berdiskusi banyak hal ya Ngobrol walaupun ringan Tetapi pada intinya adalah Bagaimana kita membangun dan mengembangkan Fakultas ini sehingga mudah-mudahan Fakultas da'wah ini menjadi fakultas yang Maju itu Unggul di masa depan Ya harapan kita ya Fakultas da'wah itu tetap maju Ya mahasiswanya Jadi mahasiswa yang kreatif Kemudian bisa tampil ke depan Menunjukkan ini saya Mahasiswa alumni fakultas da'wah Jadi bisa membanggakan Paling tidak bisa membanggakan Al-Mamater ya Bisa membanggakan Khususnya itu fakultas da'wah dan komunikasi Kita berharap Bahwa alumni Fakultas da'wah dan komunikasi itu Bukan hanya sekedar Mendapatkan gelar sarjana Selesainya itu Nanti harus bisa bekerja Di sebuah lembaga Yang penting dia itu Harus kreatif bahwa Selagi kita punya ilmu Kita bisa hidup Harus punya prinsip seperti itu ya Orang yang berilmu Itu tidak akan terlantar Tapi orang yang tidak punya ilmu Itu miskin sebenarnya Jadi yang kaya itu yang punya ilmu Yang tidak punya ilmu Itu miskin Terus untuk apa bu tanggapan ibu Dari kegiatan kita hari ini bu Adanya halal bihalal Memang halal bihalal ini sebenarnya Adanya di Indonesia Yang mentradisikannya Indonesia Itu Presiden Soekarno Di luar negeri juga itu halal bihalal Bukannya orang lain ya Tapi orang Indonesia Yang mentradisikan kita Sebenarnya itu bagus Tidak ada salahnya Halal bihalal ini kita Bersilaturahim Yang jelas pada waktu itu ya Kita menyambung Silaturahim diantara Selama kita Dan itu adalah kegiatan yang bagus ya Mungkin selama ini Tidak bisa ketemu ya Dengan halal bihalal Kita bisa ketemu ya Menurut ibu begitu Kemudian apa sih bu Pesan dan kesan ibu Selama ada duka Dalam komunitas ini Namanya Bekerja ya Kesan Ya tentu lebih banyak suka Walaupun ada duka Tapi itu ya seni Dalam pekerjaan ya Seni dan pekerjaan itu Suka dan duka itu pasti ada Yang jelas bagaimana Kita menyikapinya Dan seharusnya Kita dalam pekerja itu Lebih banyak Menyukai Supaya kita enjoy Dalam pekerja Enak Jadi kalau kita senang Ya pekerjaan Dan pekerjaan juga kita tenang Demikian yang dapat saya sampaikan Saya Novelin Permanda Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV D巡洋 D巡洋 Terima kasih fake